assalamualaikum sahabat wildamoms welcome to wildamoms channel di video kali ini wildamoms membuat buttercookies ini aku bikin 2 versi ada juga yang coklat dibikin dari satu adonan yang sama resep ini tentu saja enak dan juga hasilnya renyah nah yuk langsung aja simak video dan resepnya untuk membuat buttercookies tentu saja bahan pertama yang kita perlukan adalah butter atau mentega wildamoms gunakan 200 gram ya kemudian gula halus sebanyak 120 gram ini sengaja aku ayak gula halusnya agar lebih mudah tercampur dan tidak ada yang bergerindil selanjutnya kita aduk adonannya dengan spatula hingga tercampur rata bisa kalian menggunakan mixer agar lebih cepat setelah tercampur rata kemudian masukkan 2 kuning telur lalu masukkan vanili essence kurang lebih setengah sendok teh bisa juga vanili bubuk kemudian aduk rata kembali lalu kita masukkan bahan selanjutnya yaitu 20 gram susu bubuk ini juga diayak ya selanjutnya 30 gram tepung maizena dan bahan terakhir tentu saja 220 gram tepung terigu protein rendah aku gunakan kunci biru setelah itu setelah itu kita aduk rata kembali butter cookies ini jika diaduk seperti ini terasa padat tapi teksturnya masih lembek dan bisa disempritkan jika adonan kalian terlalu keras berarti itu bisa dirasa kurang dari butternya ya apalagi jika berbeda penggunaan butter ataupun malah berubah menggunakan margarin nah tentu akan mempengaruhi tekstur dari kelembekan adonannya nah setelah semua tercampur rata seperti ini lalu siapkan plastik segitiga nah ini akan aku masukkan sebagian adonannya kemudian yang setengah adonannya lagi akan aku beri pasta coklat nah ini aku buat butter cookies coklat ya lalu kita aduk hingga tercampur rata setelah itu kita masukkan lagi ke dalam plastik segitiga selanjutnya selanjutnya siapkan spuit yang dimasukkan ke dalam plastik segitiga lalu masukkan adonan tadi ke dalamnya siapkan loyang kue kering yang sudah dialasi dengan silpat seperti ini atau alasi dengan kertas roti atau baking paper lalu semprotkan adonan diatasnya setelah itu ini siap kita panggang di dalam oven yang sebelumnya sudah dipanaskan ya ini aku panggang dengan suhu 150 api atas bawah selama 15 hingga 20 menit atau hingga matang sesuaikan dengan oven masing-masing menunggu butter cookies originalnya matang kita juga cetak butter cookies yang tadi diberi pasta coklat ya nah butter cookiesnya sudah matang terlihat dari bagian bawah butter cookies ini sudah berwarna kecoklatan bagus biarkan butter cookies ini hingga dingin di atas loyang ya selanjutnya selanjutnya masukkan lagi butter cookies lainnya yang tadi sudah kita cetak nah jika yang ini juga sudah matang bisa kita angkat dan biarkan dahulu hingga dingin di loyang tips untuk semua resep cookies kita bisa memasukkannya ke dalam toples jika kuenya sudah dingin nah seperti ini hasil akhirnya dari butter cookies tadi ini hasilnya sangat renyah dan enak dan sangat terasa wangi butter dan susunya oke sampai disini dulu ya untuk resep kali ini thank you for watching wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati